Menteri Kelautan dan Perikanan meminta jajarannya untuk bergerak cepat memajukan ke maritiman Indonesia. Untuk itu ia telah memilah pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan cepat. Di hari pertamanya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti menargetkan banyak program selama kepemimpinannya 5 tahun ke depan. Untuk itu ia memilah mana hal yang bisa diselesaikan dengan cepat. Perkenalan dulu, lalu inventarisir persoalan, kita mulai memilah mungkin ada beberapa yang kita bisa selesaikan cepat. Tapi intinya kita mau perbaiki bahwa 70% dari wilayah laut kita ini seharusnya menjadi andalan yang luar biasa. Rencananya di hari Jumat 31 Oktober mendatang, pemilik maskapai Susi Air ini meminta data sejumlah kapal-kapal yang ada di Indonesia, baik dari lokal maupun internasional. Selain itu ia pun menekankan seluruh anak buahnya harus selalu berdiskusi dan berbagi pengetahuan untuk memajukan sektor kemaritiman yang kini jadi fokus pemerintahan Jokowi-JK. Andri Suryawenata, Edward Amberita melaporkan untuk NET.